Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Dapur Cimut nah kali ini Dapur Cimut mau masak pecel punten masakan khas dari daerah Tulungagung, Kediri, Melitar dan sekitarnya tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya pecel punten bagi daerah kalian yang berada di daerah yang sudah saya sebutkan tadi oke sudah beberapa hari ini saya ingin banget makan pecel punten tapi masih dalam suasana konien, masih dalam suasana imlek jadi masih sibuk banget, repot banget anak-anaknya bos itu masih kumpul banyak semua jadi ini sudah selesai, sudah pulang semua baru saya bikin ini pecel punten oke gimana rasanya dan bagaimana caranya kita langsung aja ke Dapur Cimut dan nanti ikutin saya nyicipin ya di akhir oke langsung aja makan oke ya teman-teman ini langsung aja ada beras dan 2 lembar daun salam untuk beras kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya dan ada santan untuk masaknya aku masak di Tienko atau rice cooker bisa juga ditanak kayak masak nasi di pedesaan gitu ya nah ini airnya, jadi airnya itu diganti santan terus kita aduk-aduk biar retah dan kalian boleh juga ditambahkan daun pandan ya biar wangi kalau suka, kalau enggak suka enggak ada enggak apa-apa dan tambahkan sedikit garam biar rasanya lebih gurih ya teman-teman kita aduk lagi biar merata dan untuk ini airnya kita lebihkan sedikit biar agak lembek gitu jadi nanti kalau di di tenet-tenet itu enak jadi enggak terlalu atas hasilnya oke selanjutnya kita masukkan ke rice cooker ini kalau ditawar namanya Tienko ya buat masak nasi, menanak nasi, mengukus dan lain-lain nah ini udah matang nah ini santannya naik ke atas semua jadi kayak gini ini udah matang lalu kita angkat dan disini sudah aku siapkan tempat untuk cetakannya ya disini ada panci dan kalau ada daun pisang ya kalau enggak ada ini aku pakai plastik saja terus kita cetak seperti kita membuat ketan tetel atau jatah tetel ya nah disini aku menggunakan ulekan ya teman-teman bisa menggunakan alu atau yang lainnya atau kayu yang dilapisi dengan plastik biar enggak lengket di alunya ya atau di uleg-uleganya ini aku penet-penet kayak gini biar nanti dia membentuk seperti lontong ya seperti ini hasilnya seperti kita membuat depan tetel oh iya teman-teman kalian kalau membuat lontong bisa juga kayak gini ya jadi dia lebih cepat lebih simple lebih gampang bisa juga pakai metode ini kalau kalian membuat lontong jadi enggak perlu ngebus lama banget menghabisi gas dengan cara ini juga bisa membuat lontong ya sekarang kita rapikan nah sekarang kita rapikan nah sekarang kita balik ini hasilnya teman-teman bagus banget oke sekarang kita siapkan untuk sayur-sayurannya disini ada toge kacang panjang dan kangkung tapi sesuai selera aja untuk sayurnya ya bisa yang lain bisa bayam bisa daun singkong atau apa saja dan ini kita rebus dulu kacang panjangnya ini airnya kita kasih sedikit garam biar warnanya tetap cantik pertama kita rebus dulu kacang panjangnya ya yang udah kita petiki setelah agak empuk baru masukkan kangkung nah terakhir kita masukkan toge karena toge itu mudah sekali matang jadi terakhir kita masukkan oke selesai kita angkat kita sisikan dulu kita tiriskan biar airnya hilang selanjutnya kita cairkan sambal pecel disini aku pakai sambal pecel yang beli saja ya teman-teman karena gak sempat bikin jadi beli instan saja kalau kalian ingin tahu cara pembuatan sambal pecel itu di video saya sebelumnya yang udah jauh-jauh dari dulu itu ada nanti aku kasih link di linknya di deskripsi box ya teman-teman karena bikin sendiri lebih enak dan tentunya lebih bisa disesuaikan dengan tingkat kepedesannya nah ini hasilnya penten tadi tapi ini belum belum benar-benar dingin ya jadi diiris itu agak gimana gerumpal-gerumpal gitu seperti ini ini gak sabar udah mau pengen banget makan jadi masih anget-anget gitu aku iris ya kita iris sesuai selera dan biasanya seperti lontong ya irisnya kotak-kotak gitu oke sekarang kita plating kita siapkan kita taruh birik kita potong-potong puntennya kotak-kotak nah bagi teman-teman yang sekitaran telungagung litar kediri pasti kenal dengan yang namanya punten pecel ini sekarang kita tambahkan sayur-sayurnya di atas kalau di madiun ada pecel madiun nah ini punten tulungagung sama sebenarnya sih sama tapi ini punten kalau di madiun itu nasi nasi putih dan ini nah ini teman-teman ini namanya pucel punten ya pucel punten ini mirip mirip banget dengan lontong ya tapi ini masaknya mirip dengan jagah tetel atau ketan ketan yang di itu dibikin tetel ya seperti itu tapi ini berasal dari beras dan dikasih santan jadi rasanya gurih-gurih gitu dan dikasih topping ini lebih mantap lagi oke kita langsung aja review gimana rasanya pecel punten ini enak 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 lebih lengkap kalian bisa pakai peyek kelupuk telur badan atau telur ciplat enak 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 haum hmm dan ini tadi sambalnya sambal beli ya jadi kalau kalian pengen cara bikin pengen tahu cara bikin sambalnya ada di apa di video saya jauh-jauh udah ada bis kali ini udah ingin ingin yang cepet-cepet jadi beli aja jadi baru kali ini aku mau pakai namanya pecel punten guys pengen nyoba asalnya kayak gimana yang tak enak buk ini sayang sambalnya aku yang pedas jadi kalau aku bikin sambal sendiri ini pedasnya ini beli sambal jadi jadi sangat pedas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati